Salah tadi tanya sama something ya Apa-apa? Tapi aku suka pake dia Aku suka pake dia Di tempat-tempat seperti siku Oke Tumit Eh, tempat ke sini ya? Ya, ke sini nih tumit Hahaha Soalnya itu kan bagian kering Karena dia kan glowing Jadi kayak Kulit kita tuh bener-bener Terus aku coba Aku iseng aja coba ke sini Terus baru hatinya Nggak kering gitu Nggak kepalan loh Oh baik Ibu tahu keleparan Cici tahu keleparan Cici tahu keleparan Cici tahu keleparan Jadi ternyata bisa dipakai juga Buat kulit-kulit yang pasang Itu kalau yang dikaku ya Sedangkan kalau Tapi coba oke ya something ya Bener ya dia Oke, oke katanya oke Jadi coba dulu Gini Hah? Coba dikakannya Karena dikakannya dong Jangan Oke Oke Gak usah Tapi tadi Kayaknya ya Misalnya kayak kulitnya Aku ngabung karena Saat-saatnya sebelumnya Aku emang kemaju aja Lu kan biasanya Kerjaan tuh gak meros Ini Kan kulit kita nih ya Perkuan tuh sebagai Makhluk yang lebih Mendepankan eposi Iya Karena kalau kita stress Ceramatan juga Ceramatan juga Atau apa Lu pake ini Jadi ketemang lagi Aku bersyukurnya Setelah ketemu ini Jadi gak nyampe cerawatan lagi Aku tuh biasanya Kalau misalnya Sebelum hate Apalagi waktu pernah Aku hamil Jadi waktu itu Netizen pada bilang Bagi-agi kekuatan Netizen dan Indonesia ya Kaki-kaki kok hamil Tapi Luhanya gak breakout Kok hamil tapi Gak maksudnya Ada friend atau apa Aku Nah menurut aku Salah satu yang Yang aku sempurna adalah Oh ternyata Gue tuh sudah mempersiapkan kulit gue Sebelum hamil Karena skincare-an dulu Jadi jangan pas Hamil Baru Iya betul 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 Tindakan preventif kayak gitu ya Iya Makanya baru gak Gak kejadian tuh Gitu Kejadian orang-orang hamil Pada umumnya Mereka atau segala macem Mungkin bisa terjadi di Kiki ya Aku saat-saat yang lama itu Boleh teman-teman cek Di Instagram pada saat aku Mulai pengumuman hamil Sampai berjalan Sampai itu Sekitar digabungan Semua waktu Puguran tuh Benar-benar Kok ini ibu-ibu Kan ibu-ibu hamil ya Maksudnya Ya Ya baik-baik aja gitu Lalu Lalu anak Kakak Iparaku pun cerita Sampai jalan Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai Sampai asisten Karena itu Dia kasih kasih ke Dina Sari Ini dia Inter dia itu tadi Bila beruntus Gara-cara banget Yang sepertinya Gara-gara siapa-gara yang aneh Ini Maka kata Ya ampun Tuh Buat beli Buat beli Ski Kisam di Tuh Saya Kau akan perkelasai masak S-S Jadi Ski Kima yang lebih banyak S-Dollar Ya Tapi tadi lo bilang ya Gue pun kapan-papan beli Gue pun tinggal Koda aja Maksudnya Langsung dikirim tuh ya Gue yakin Tapi pasti artinya saat itu Kasih juga beberapa produk lainnya Yang lo coba juga Nah satunya lo Sumpahnya ini Tapi selain ini ada Apa ini Apa sayang Apa sayang Hati Ada 없습니다 Ada apa Sipu ada ya Sampai ada ya Kota, kosong Sayang Harian ini Alhamdulillah Aku menjadi peruatnya Salah satu brand Anannya pun Masin ya Saya menjadi salah satu peruatnya Brand untuk Apa ya Berikan pengalaman Sherin juga edukasi Terkait Skincare gitu Orang ngeliatnya aku udah banyak berubah ya apa, apa, apa apa, apa, apa nah aku tuh kalo nukam sendiri biasanya buat shooting doang kalo lancar kayak gini harus panggil makeup artist lah kan, wah gitu makeup artist ya deh, sayat sayat sayang kalo aku sih programnya masih produksi setiap 3 hari sekali ya jadi gak ada program khusus kalo aku sekarang yang penting cek kesehatan rutin karena waktu itu kan kejadiannya karena ada kista juga, mungkin temen-temen udah pada tau nah aku lebih concernnya kesitu, jadi jadi bukan yang program untuk hamilannya belum, jadi diserahkan daripada yang maha kuasa, kapan dikasihnya aku terima kalau tetap menjaga kesehatannya gimana mungkin untuk mengaturnya agar bisa mungkin mendapatkan hubungan lebih cepat gitu ya yang pasti belajar dari pengam kemarin pola makan, pola hidup, makanya kalo temen-temen lihat sekarang aku jadi sering olahraga karena kan kalo dulu kerja-kerja pola tidur gak keatur, pola makan juga gak keatur akhirnya terjadilah penyakit ya gitu, makanya sekarang lebih aware sama kesehatan diri sendiri dan juga gak banyak stress banyak stress gak berarti gini dokter tuh bilang, kik ini tingkat stressnya tinggi padahal aku gak ngerasa stress ternyata kalo kita pelawak itu kan otaknya mikir gak berhenti ya, kalo kita ngejog situ nah itu adalah salah satu bentuk tingkat stress jadinya sekarang lebih dipilih-pilih pekerjaan yang tingkat resiko mikirnya tinggi atau di selang-seling jadi kalo dulu kan misalnya satu hari bisa tiga-empat kerjaan sekarang agak diminur jadi satu aja satu hari satu gitu kalo sekarang aku lagi ikut kayak program akad beban terus sama suami di rumah olahraga ya tiap malem gitu kan ini gak bener-bener bang oh kalo Aisyah kan karena masih kecil jadi belum ya dia paling suka ngeliatin doang ngerecokin gitu ya namanya belajar jadi orang tua belajar aja ya cuman kan Aisyah juga yang ngerawat itu gak cuman aku tapi juga ada nenek dan kakeknya gitu jadi ya sekarang dibagi-bagi tugas aja apagi sebenernya aku keguguran nenek kakeknya juga jadi lebih aware untuk saling ngebantu kadang di aku kadang di nenek kakeknya penanganan tadi kamu sempet aja kista apakah memang sudah hilang atau memang masih perlu ada penanganan sekarang sayang alhamdulillah sekarang kisahnya kan udah diangkat jadi alhamdulillah banget udah hilang dari muka bumi ini semoga jadi tinggal dijaga jangan sampe dia timbul atau terpicu lagi gitu apa yang mungkin mungkin ya itu paling penting adalah jaga pola makan jangan makan banyak yang sembarangan yang bisa memicu kan kayak tepung kayak gitu-gitu ya terus juga pola tidur terus sama itu pikiran siapa artinya secepatnya dong pengisian nah dari dokter mah terserah di bagikan kepada aku dan suami jadi gak ada oh harus kapan kan terserah aku sama suami ya tapi yang aku syukuri adalah pelajaran kemarin tuh bikin aku sama-sama banyak belajar sama lebih banyak mengenal satu sama lain ini kayu udah nanya apa tuh ah kayu nanya ke aku ntar iya tunggu doain aja ya pokoknya itu rahasia persahabatan hahaha doain aja pokoknya apa kita kan semua berharapnya pasti pengen yang terbaik dan tercepat ya tapi semua punya rencana dua keluarga pasti punya keinginannya masing-masing bagaimana ke depannya kita doakan sehat yang terbaik kita tunggu kabar baiknya tiba-tiba cereng gitu wow kayak kemarin kotor lamar kan sebenernya terkejut ya termasuk aku gitu tapi lebih baik begitu terakhir mungkin mendengar kalau Ruben tuh lagi kenapa-napa itu kamu aku belum denger apa-apa soal kau Ruben tapi yang lainnya kau Ruben semoga sehat selalu karena terakhir denger kan beliau sakit jadi kalau yang lain-lainnya makanya teman-teman media tolong lah maksudnya kalau bikin berita jangan yang clickbait mengaget kan gitu kayak hah terkuak takutnya orang kaget gitu gue juga sering banget kaget karena berita kalian ya jadi aku belum tahu cuman apa ya kalau bisa sesuatu hal yang belum terjadi jangan jangan menjadi jangan digoreng-goreng supaya misalnya walaupun gak kejadian akhirnya asumsi netizen datang ngehujat nah itu yang kasihan kan kita kan juga manusia biasa ya pokoknya semoga sehat selalu untuk semua teman-teman artis semoga berada pelaksiat pelaksiat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih